Pelatih Tim Nasional Indonesia, Sintayong, memastikan timnya akan membenahi kesalahan menjelang pertandingan melawan Filipina pada 11 Juni mendatang. Hal tersebut disampaikan Sintayong dalam konferensi pers usai pertandingan melawan Timnas Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Kamis 6 Juni. Sintayong mengatakan para pemain akan bekerja lebih keras, guna memastikan tiket menuju putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dapat diraih oleh Timnas Indonesia. Menurutnya pertahanan Timnas Indonesia menjadi penyebab kekalahan 0-2 melawan Irak, akan dievaluasi agar bisa meraih 3 poin saat menghadapi Filipina. Sintayong menambahkan saat ini Indonesia menduduki posisi kedua grup F dengan raihan 7 poin dari sekali kalah, sekali imbang, dan dua kali menangkap. Sementara Irak berada di posisi puncak dengan 12 poin, Vietnam di posisi ketiga, dan Filipina di urutan terbawah dengan 1 poin. Dari Jakarta, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.